Intro Beberapa waktu yang lalu Rizky Febian dikabarkan memiliki kedekatan khusus dengan Anya Geraldine. Namun seiring perjalanan waktu keduanya pun mengaku hanya sebatas sahabat dan teman curhat serta saling mendukung satu sama lain saja. Dan pada akhirnya Anya Geraldine kini dikabarkan sedang memiliki kekasih baru bernama Nadif Zahir Rudin. Mengetahui hal tersebut Rizky Febian pun mengaku bersyukur karena sahabatnya itu telah memiliki kekasih yang baru. Lalu seperti apa harapan Rizky Febian di tahun 2022 ini untuk pencapaian dan target yang akan diraihnya ke depan. Alhamdulillah seneng nanti tanggal besok ya, tanggal 21 ya? Kita mau kekikahan jadi karena kan udah sebulan. Terus juga jadi besok nanti ada acaranya kayak mulai dibotakinnya. Seneng banget sekarang apalagi kemarin terakhir ketemu gemuk. Aku udah lama gak ketemu, kemarin sempet ketemu bareng. Seneng lah sekarang udah bahagia aku ngeliat ayah bunda, adik-adik gitu. Azam juga di setiap harinya bertumbuh pesat gitu. Seneng lah ada keluarga baru gitu ya. Terus juga jadi ada tujuan baru lagi untuk ayah, bunda, kita sebagai anak-anaknya juga. Seneng adik-adik Gigi juga memperlakukan azamnya juga. Sangat luar biasa, sangat peduli gitu ya, memperhatikan banget gitu. Jadi seneng, oh kalau aku santai, aku tuh harus jadi kakak yang sesantai mungkin. Karena biasanya kalau kita memperlakukannya sesantai mungkin, itu lebih nyerap biasanya. Jadi lebih baik kalaupun ingin melakukan atau memberitahu, lebih baik dengan sebuah tindakan apa yang dilakukan oleh kita. Dengan konsep mirroring ya kan? Jadi apa yang kita lakukan pasti nantinya akan dicontoh oleh adik kita. Jadi sebisa mungkin melakukan hal yang baik gitu. Dibilang beban enggak karena itu titipan dari Allah. Jadi aku mah sampai detik ini, apa ya, jalanin aja yang diberi sama Allah, tinggal mensyukuri gitu. Seneng lah aku, apalagi justru malah aku yang worry banget sama bunda ya. Kayak, bunda video call pengen lihat azam, bunda pengen lihat azam sekarang udah gimana, bunda gini gitu. Wajar, kalau itu apa lagi, Verdi yang paling kecil ya. Jadi kayak dia memperlihatkan rasa cemburunya tapi berusaha untuk tetap dewasa. Kayak gak ngeliatin tapi tiba-tiba burung. Tapi aku senangnya adalah bunda tetap bisa memperlakukan ke Verdi gimana caranya. Ngeliatin bahwa tetap kok kasih sayangnya gak jauh beda, tetap gak terbagi kasih sayangnya. Untuknya juga ada kakak-kakaknya kan, ada putri, ada Rijuan. Jadi mereka tahu cara ngasih pengertian ke Verdi. Tahu juga Verdi sekarang udah makin gede, seneng main game. Jadi dia udah setidaknya udah kebagi lah pikirannya yang tadinya harus sama bunda banget. Sekarang karena ada game, PC, jadi dia lampiasiinnya ke game gitu. Itu susah ya? Karena di satu sisi juga aku alhamdulillah kerjaan, alhamdulillah ada aja gitu ya. Seneng apalagi di awal tahun gitu ada beberapa projectan yang besar. Diberikan kesempatan membawakan lagu zaman dulu. Jadi Recycle. Jadi sedih sebenernya ya. Kalau mau ditanya sedih. Karena aku juga pengen kayak orang-orang mempunyai waktu banyak. Pengen punya waktu dimana sama-sama. Walaupun sesederhana mungkin. Walaupun kita cuma nongkrong di ruang tamu. Karena biasa kita cuma ngelakuin hal itu. Ataupun gak juga makan bareng bersama di ruang TV kayak gitu. Cuma di satu sisi ini sudah menjadi sebuah tanggung jawab dan sebuah resiko. Aku yang sudah mengiakan meyakinkan bahwa yaudah. Kita sama-sama kerja di dunia entertain yang sama. Otomatis waktu pekerjaan kita gak pernah mengira-ngira. Apalagi aku sebagai musisi ya. Banyak hal semua yang dadakan. Ketika aku bikin sebuah karya. Bikin menciptakan sebuah lagu. Yang gak tau waktu. Kadang mungkin ilhamnya saya dapetnya tiba-tiba subuh, sore. Jadi itu yang membuat mungkin jadi minim untuk bertemu. Tapi, akhirnya aku ngobrol sama ayah. Gimana caranya untuk tetap bisa sulai turami. Akhirnya karena sulai channel itu kan. Sekarang jadi nama Espro. Jadi Espro. Sama Pardu Salim. Akhirnya aku berpikiran sama ayah. Mikir bahwa yaudahlah gini aja gimana saking. Biar kita dapet waktu. Jadikan satu jadwal untuk sebuah program. Misalkan gitu. Jadi nanti kita ketemu. Gitu. Jadi gimana caranya meminimalisir agar tetap bisa ketemu aja. Takutnya soalnya takutnya apa gak ketemu. Ketemu taunya adik-adik ayah kagak kenal ini. Kan malu juga. Datang ke rumah ini siapa nih anak asing banget. Gitu kan malu. Kalau target untuk nikah aku gak pernah tau ya. Karena masih panjang kayaknya masih jauh. Terus juga umur aku masih muda. Jadi pengen menikmati aja masa muda. Kalau pengen mas siapa yang gak mau. Coba kata aku juga. Tadi juga di atas ditanya. Pengen gak nikah muda? Pengen siapa yang gak mau. Cuman. Kriteria seperti apa? Kriteria perempuan alhamdulillah. Sampai kayak gini. Kriteria normal ya? Iya. Kita gak pernah tau. Kita liat aja kedepannya seperti apa. Harirnya? Iya justru karena itu. Saya sekarang jadi sahabatan banget sama dia. Itu nama. Lihatnya dimani lu? Itu kan media namanya juga. Gak gak gak. Sebenernya kalau aku deket banget sama Anya. Aku sahabatan sama dia. Bahkan kayak kemarin aku konser. Dia support. Dia mau dateng gitu. Dia juga sama pacarnya dateng gitu. Aku bener-bener sekarang jadi sahabatnya gitu. Bener-bener yang memang. Di setiap kalau aku ada apa. Dia mau support. Ketika aku ada apa juga dia support aku gitu. Aku support dia. Gitu. Sedih gak sih sih? Kenapa harus sedih? Justru harus ikut bahagia. Kalau misalkan. Iya betul lah. Karena menurut aku gini. Ketika aku bisa kenal sama dia. Terus aku juga bisa jauh lebih tau tentang dia. Aku seneng. Apalagi aku sekarang bener-bener udah di tahap sahabatan banget. Kayak kalau aku ada apa-apa aku curhat. Kalau ada apa-apa curhat. Jadi ketika dia bilang. Aki gue lagi deket sama ini. Gue deket sama ini. Oh iya sokat tuh. Aku seneng gak takut. Kayak gitu. Ya kita mah gak pernah tau lah. Kita jalanin aja aku fokus. Ya doain aja semoga apapun yang saya jalanin di tahun ini. Tetap ada berkah. Dan bermanfaat untuk banyak orang ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan Azril memberi nama motor skuter klasiknya dengan nama Lucy. Supportnya sih aku selalu bilang. Aku bakal jagain dia sampai dia gede. Apapun apa. Yang terjadi aku pasti bakal apa ya. Mencoba untuk deket sama dia. Untuk ngasih bimbingan pastinya gitu sih. Kakak Alhamdulillah gak ada problem sih. Semuanya baik-baik aja. Mungkin karena doa dari masyarakat dan fans juga. Kan terus-menerus sih. Hadiahnya pasti jagain gitu. Jagain support. Karena itu gak bisa dibayar pakai apapun sih. Sebenernya gak nyangka ya. Kemarin baru. Kayaknya Kak Kalauli. Baru mimpi-mimpi. Pingin nikah muda ya. Ternyata sekarang udah mau punya anak gitu. Apa ya. Semuanya terasa cepat berlalu aja. Ada arsi-ars aja. Aku semakin mereka sembil. Bertubu dewasa. Aku juga semakin merasa. Wah. Ternyata cepat juga ya. Umur. Berlalu gitu. Mereka seneng. Ya memang aku. Udah pasti. Abang sama Kalauli punya nama yang bagus untuk anaknya. Jadi aku percaya sih. Kebayangnya gimana nanti di rumah. Terus main bareng sih. Itu yang gak sabar. Terus nanti kan juga proses di rumah sakit. Pasti itu kan juga pasti. Apa ya. Pasti kan tegang juga gitu. Gak ada kalau rencana. Sampai sejauh ini belum ada. Atau apa? Kenapa? Karena memang kala oral itu kan. Yang dari dulu maunya nikah muda. Kalau saya tuh dari dulu gak pernah ada niat nikah muda. Gitu. Ingin sukses dulu ya? Iya. Karena dia kan. Posisi saya kan cowok. Dia itu kan cewek gitu. Mingur berapa sih? Iya. Diatas 25 lah? Iya. Di atas 25. Terima kasih.